Halo, jumpa lagi dengan gue Vistiawan. Di video kali ini gue mau review Event Flow Jam Session. Ini produk jumper untuk balita kalian yang mungkin masih di usia sebelum 1 tahun atau lebih dari 1 tahun sedikit. Karena cocoknya untuk di usia sekian gitu. Jadi gue sempat shoot ketika bayi atau anak gue untuk play ini Event Flow Jam Session. Jadi mungkin untuk kalian yang parent gitu, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin lagi searching ya tentang Event Flow. Jadi Event Flow ini adalah produk jumper. Kayaknya dia ada produk-produk lainnya juga ya. Tapi memang brand ini khusus memfokuskan target marketnya untuk balita gitu. Dan ini salah satu produk yang mungkin populer gitu. Dan memang ada banyak pilihan lainnya, tapi Event Flow ini salah satu yang mungkin cukup ya medium class gitu lah ya. Gak mahal banget tapi gak paling murah juga. Karena ya desainnya cukup ergonomis, terus solid gitu kelihatannya karena kelihatannya cukup besar dan agak berat juga sih kayaknya. Ya sebelum kita mulainya, untuk bicara, perlihatkan kalian seperti apa sih Event Flow Jam Session dan bagaimana menurut gue produk ini. Simak dulu intro berikut. Oke jadi mungkin gue sharingin cerita gue ketika gue pertama beli ini itu ya karena mungkin lebih ke alasan ya kenapa gue beli Event Flow Jam Session ini. Jadi ini adalah produk yang membantu balita untuk menguatkan katanya si otot-otot kakinya gitu. Dan ini menjadi sebuah solusi atau jawaban karena sempat banyak perdebatan atau setelah banyak orang tua yang memperhatikan anak-anaknya ketika menggunakan baby walker ya yang ada rodanya. Itu ternyata dianggap berbahaya untuk anak-anak. Kenapa? Karena ketika anak-anak menggunakan baby walker, ini mereka bisa mencapai benda-benda yang seharusnya mereka nggak capai gitu. Jadi mungkin misalnya ada barang-barang, dia pakai baby walker kesana kemari, di luar pengawasan orang tua, sehingga ada jatuh mungkin melukai anak dan sebagainya gitu. Atau merusak barang-barang di rumah. Dan lebih buruknya ya kalau sampai melukai si anak tentu ya pastinya. Dan Event Flow Jam Session ini adalah produk jumper, baby jumper ya mungkin disebutnya. Itu yang cukup menjadi jawaban untuk tidak lagi orang tua menggunakan baby walker. Karena baby walker, banyak orang pikir ini membantu anak untuk belajar berjalan. Tapi sebetulnya membuat ototnya kurang, agak dimanja mungkin kelihatannya ya dengan menggunakan baby walker. Tapi dengan Event Flow ini, dia kelihatannya sih membantu dan banyak dokter anak juga merekomendasikan untuk menggunakan jumper seperti ini instead of baby walker. Jadi ini juga rekomendasi dari dokter. Waktu dikasih tahu kayaknya udah boleh untuk beli jumper atau cari jumper gitu. Terus gue cari dan akhirnya gue jatuh ke pilihan ini Event Flow Jam Session. Dan kenapa? Karena sebelumnya gue perhatiin di Tokopedia ya. Itu ada brand Event Flow juga yang lain dan itu yang versi animal atau jungle atau hutan gitu ya. Ada binatang-binatang. Sebetulnya anak gue lebih suka yang tema binatang gitu. Tapi gue perhatiin kayaknya dengan menambah sedikit budget beberapa ratus ribu bisa dapet Event Flow Jam Session ini yang kayaknya lebih menarik sih. Karena ini kan Jam Session kayak anak itu jadi dikelilingi oleh banyak mainan gitu kan. Dia bisa rotasi 310 derajat. Terus dia juga bisa banyak mainan di sekeliling dia gitu. Ada yang di bawah, ada yang banyak elektronik yang bisa bunyi-bunyi mainan. Dan Jam Session ini menariknya yang membedakan dia dengan versi lainnya. Yang di bawahnya dia itu dia ada yang malang melintang itu. Bentuknya itu kayak ada gitar, trompet, trombot yang bisa ditarik dan mengeluarkan lagu-lagu. Jadi ini sedikit memberikan Balita atau anak kalian untuk mungkin termotivasi untuk berusaha meninggikan tangannya. Dan berusaha mencapai benda-benda yang agak tinggi tersebut. Dan kelihatannya memang ini membantu kakinya untuk menjadi lebih kuat juga sih. Jadi setelah beberapa lama gue pake ini, coba sedikit pencet-pencet kakinya itu kayak otot betisnya makin kuat lah kayaknya. Mungkin ini feeling gue pribadi aja. Tapi sepertinya itu sih yang menurut gue, gue rasain dari setelah pake ini. Dan sebetulnya sih ketika anak gue pertama pake ini, dia gak terlalu suka gitu. Jadi setiap kali ditaruh disitu, dia nangis gitu awalnya. Dan gue sempat berpikir untuk apa, gue jual aja lah udah. Karena kayaknya bener-bener gak mau pake gitu kan. Jadi sayang juga gitu. Instead of ini, mungkin beli something else gitu. Tapi setelah beberapa lama gitu, kayaknya memang anak kalian perlu dikasih waktu untuk membiasakan gue gunakan ini. Karena ini bukan mungkin dianggap barang baru, asing, dan dia belum terbiasa gitu. Jadi mungkin perlu beberapa kali dicoba taruh lagi, coba taruh lagi. Terutama mungkin kasih dia lihat untuk Misalnya ketika anak gue mulai tertarik untuk aktif menggunakan jumper ini adalah ketika dia lihat Neneknya menggoyang-goyangkan kakinya gitu. Jadi dia kayak lihat kakinya goyang-goyang, dia ikut berusaha untuk goyang-goyang kaki juga dan lompat-lompat. Jadi itu yang menarik sih dari ketika gue lihat anak gue pake jumper ini gitu. Dan jumper ini juga punya settingan ketinggian yang kalau anak kalian masih agak pendek itu bisa menggunakan settingan ketinggian yang agak di atas gitu. Sementara kalau udah makin tinggi bisa tarik ke bawah karena dia ada sedikit pegasnya gitu yang fleksibel membantu anak bisa pake itu untuk goyang-goyang gitu kan. Dan bagian bawah kakinya sih yang versi jam session, jam session ini, karena jam session ya itu temanya musik-musik gitu kan. Mungkin memotivasi anak biar kelak menjadi musisi atau kpopers gitu, I don't know. Jadi dia ada bagian bawahnya yang plastik yang dia bisa injek dan kelihatannya sih ada teksturnya juga supaya mungkin membantu motorik atau sensor kulit kaki anak gitu. Jadi yang ngerasain, karena kan banyak yang merekomendasikan anak untuk mau mulai belajar jalan itu adalah biasanya menyentuh kakinya kerumput gitu kan. Gue pikir itu masalah sensor aja sih. Jadi ketika anak nyentuh kakinya kerumput, dia bisa ada sensor saraf lah di kakinya yang membuat dia mulai ngelah kalau dia punya kaki yang bisa dipakai untuk kerjalan dan sebagainya. Dan mungkin kalau kalian pengen pakai ini untuk menjadi alternatif supaya membantu anak bisa disibukan ketika kalian mau buat sesuatu yang lain, tapi pengen memastikan bahwa anak tetap aman tapi juga seneng dan bisa aktif, ini bisa jadi salah satu solusi sih eventful jam session ini menurut gue atau jumper, kalian harus beli versi ini mungkin ada beberapa versi lainnya bisa kalian coba tapi kalau kalian ragu untuk beli yang mahal mungkin bisa coba sewa dulu gitu. Tapi menurut gue harusnya semua anak sih mungkin bisa suka ini, yang penting mereka dibiasakan per waktu untuk adaptasi aja. Dan ketika orang tua mungkin atau kalian sebagai orang tua lagi sibuk melakukan sesuatu untuk bisa menyiapkan makanan anak atau menyiapkan baju dan sebagainya, kalian bisa taruh di jumper ini dan kalau misalnya dia mungkin agak bosen dengan jumpernya mungkin bisa taruh jumper ini sambil nonton di depan TV gitu. Sebaiknya mungkin nggak nonton tablet yang kecil dan sebagainya untuk kesehatan mata si anak, kalian bisa taruh di depan TV gitu. Itu kira-kira sebagai gambaran yang mungkin bisa membuat anak lebih nyaman atau membiasakan diri untuk nyaman duduk di jumper tersebut atau berdiri, duduk berdiri ya kurang lebih sama. Oke itu beberapa alat-alat mainannya juga itu yang cukup fleksibel bisa dilepas, ada beberapa yang mungkin fungsinya agak kayak tether gitu bisa digigit dan itu bisa dilepas untuk gampang dicuci sih. Tapi yang bagian elektronik-elektronik pasti sebaiknya nggak dicuci karena takutnya rusak. Ada beberapa yang fungsinya kayak agak tether gitu, itu bisa dicuci menurut gue. Jadi apakah gue merekomendasikan Event Flow Jam Session ini untuk kalian? Tentunya iya. Kenapa? Karena ya ini experience sih. Mungkin memang kalian nggak akan gunain ini untuk waktu yang lama, mungkin cuma beberapa bulan. Tapi menurut gue beberapa bulan pun itu udah cukup memberikan experience yang menyenangkan untuk si anak gitu kan. Karena ada orang tua yang mindsetnya mungkin berpikir, oh dipakai cuma sebentar, mendingan nggak usah gitu kan. Tapi menurut gue adalah usia anak ketika dia masih kecil itu cuma sebentar gitu. Usia masa kecil dia itu nggak selamanya, cuma dalam waktu mungkin setahun atau beberapa bulan gitu kan. Jadi kalau mereka bisa experience sesuatu yang menyenangkan yang mereka cuma bisa experience di usia tersebut, kenapa nggak kalau kalian bisa bantu penuhi gitu. Maksud gue adalah semacam Event Flow Jam Session ini. Ketika anak udah lebih dari satu tahun atau dua tahun mungkin udah nggak cocok lagi pakai ini. Jadi mungkin bisa lebih cocok pakai mainan mungkin yang lain gitu. Tapi dia nggak akan bisa lagi experience gimana sih rasanya bermain di baby jumper seperti ini. Oke itu aja mungkin sedikit review gue soal Event Flow Jam Session. Kalau kalian punya pertanyaan mungkin bisa komen di bawah, gue akan coba bantu jawab-jawab ketika gue bisa jawab. Dan ya itu aja mungkin kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Gue Vistiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax